Halo, welcome MC Members dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Di video ini saya akan membahas kondisi IASG dan beberapa emiten, yaitu ada emiten Medco, Elsa, Pegas, MDKA, Antam, Inko, Tins, dan Akra. Bagi yang belum klik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, bisa segera diklik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar emiten saham. Saya juga ingin mengingatkan bagi yang tertarik untuk bergabung di grup premium selagi ada diskon harga, bisa langsung join di grup telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan langsung join saja, lalu kontak ke admin hungli underscore kai. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, dan jangan lupa untuk komen di bawah untuk memotivasi saya agar membuat konten lebih banyak seperti ini lagi. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Untuk kondisi ISK, terlihat bahwa hari ini ISK closing di harga Rp6.998, dengan persentase plus 0,2%. Terlihat bahwa ISK juga masih stay closingnya, masih sideways-sideways, kurang lebih area demand-nya di harga Rp6.839 hingga Rp6.930. Jadi kota konggu ini merupakan area demand, dan garis resistennya di harga Rp7.056. Sementara secara daily, ISK masih ranging range di sana, di daerah MA90, lalu di MA21, dan MA34. Kalau memang panic selling-nya sebegitu parahnya, ISK berpotensi melemah dengan target di harga Rp6.500, atau bahkan bisa ke Rp6.300, secara stokastik juga. Memang masih mengarah naik, namun tetap waspada akan kondisi momentum stokastik slow yang berpotensi dead crossing, seperti itu. Jadi untuk ISK mungkin simple dulu kita bahas, terutama di sini ada saham Medco yang akan saya bahas. Nah, perhatikan di sini, untuk Medco tadi juga sempat dibawa turun di harga Rp6.25 dengan persentase Rp0.76. Sorry, closing-nya hari Rp0.76 di harga Rp6.50. Jadi closing-nya menguat setelah berhasil membuat rejection atau retest di MA21 garis birunya, Medco langsung diangkat naik. Nah, menurut saya, untuk Medco, perhatikan di sini, Medco sudah berhasil menyentuh upper trend line-nya, sudah berhasil disentuh pada perdagangan tanggal 16 Juni. Sudah disentuh dan most likely setelah menyentuh dia berpotensi melemah. Jadi menurut saya, untuk Medco berhubung dia juga sudah berhasil mencapai targetnya, karena ini hitungannya sudah terkena di trend line, maka ada potensi melemah di Medco. Ya, terlihat juga dari kondisi stok asik momentum di sini, adanya dead crossing dan masih mengerah turun. Kalau memang Medco, seumpamanya, melemah target pelemah nerganya atau target koreksinya, bisa pertama di area demand, di harga Rp5.75 hingga Rp6.10. Ini merupakan area demand, dan kalau memang di breakout, ya, kita masih boleh siap-siapkan cash untuk averaging down di next demand area Rp500 hingga Rp520. atau mungkin bahkan bisa di Rp550 saja, bisa bergerak naik. Untuk Medco, sementara masih ranging di triangle-nya. Ini cukup besar juga, size dari triangle-nya. Kita coba cek dulu dari bandarmologinya. Perhatikan di sini, kita coba cek untuk Medco. Nah, perhatikan ya, untuk Medco, hari ini paling banyak transaksi di harga Rp635 dan Rp640. Secara foren pun juga sudah kelihatan adanya akumulasi, sudah mulai berakumulasi untuk foren, kelihatannya hijau-hijau, meskipun kapan hari minus 5% pada perdagangan tanggal 13 bulan 6 ini, minus 5%, drop 35 poin, tapi tetap diakumulasi oleh asing. Hal ini menunjukkan bahwa asing masih optimis di Medco yang satu ini. Perhatikan sekarang untuk broker summary perdagangan hari ini di Medco. Perhatikan ya, untuk Medco ini sudah net, Rf dan BB paling banyak akumulasi. Kalau dilihat secara besar, ini ada Rf sampai Bf, bisa dilihat ya, tapi akan saya bahas tiga yang teratas. Ada Rf dengan rata-rata harga Rp631, BB juga punya rata-rata Rp640, CC juga punya rata-rata Rp637. Dan yang paling banyak distribusi, yang disorot Agda DR, paling banyak, QNP 117 ribu lot sudah didistribusikan, 7,5 M dengan rata-rata Rp638. Jadi untuk Medco, secara teknikal tadi sudah saya bahas, secara foren juga sudah saya bahas, broker summary pun sudah saya bahas. Bisa ditunjukkan sendiri untuk keputusan masing-masing, dan tetap disclaimer on, perlu dianalisa kembali. Kita move, di sini ada saham ELSA. Perhatikan ya, untuk ELSA, hari ini closing minus 4%. ELSA closing minus 4% di harga Rp292. Jadi harga closing ELSA kembali lagi di bawah Rp300. Untuk ELSA, berhubung dia juga sudah breakout dari support 294. Hal ini menunjukkan bahwa ELSA berpotensi untuk melanjutkan pelemahan harga dengan target demand areanya. Demand areanya di harga Rp274 hingga Rp280. Ini merupakan demand area. Apakah masih boleh di-hold untuk ELSA? Terlihat bahwa ELSA juga masih membuat higher low seperti itu. Tapi untuk kondisi higher high-nya sudah terlihat bahwa menciptakan lower high. Untuk ELSA, dia juga masih membuat higher low, yang dimana ini juga bertanda bagus untuk ELSA. Ini ada next trend line lagi. Jadi untuk ELSA, kalau teman-teman yang ingin mencoba untuk entry, bisa tunggu saja. Karena selama ELSA closing-nya di bawah Rp294, maka hal ini menunjukkan ada potensi terjadinya. Pelamaan harga menuju demand areanya di harga Rp274 hingga Rp280. Jadi ditunggu di sini saja kalau yang teman-teman mau entry atau averaging down. Jadi untuk ELSA, sementara volume-nya juga masih aktif. Terlihatnya masih aktif di sini. Coba cek dulu, apakah foreign masih akumulasi di ELSA? Perhatikan kalau saya lihat secara sekilas, masih dikategorikan netral. Atau baru-baru ini mulai dari bulan 5 pertengahan itu sudah mulai melakukan akumulasi untuk foreign-nya. Tapi tidak sebegitu besar. Masih netral kalau saya anggap. Dan kalau dilihat dari transaction hari ini, paling banyak transaksi sih di harga Rp292. Jumlah volume-nya ada Rp311.000 transaksi di sana. Kita coba cek dulu untuk broker summary saham ELSA yang satu ini. Perhatikan bahwa GR juga masih melakukan akumulasi dengan rata-rata 293 total lot yang dimiliki 72.000 lot. Yang paling banyak distribusi sih ada asing ya. Ini BK sudah mulai distribusi, retail juga. PD ini, IPOT ya, ini distribusi. PD kurang lebih, sorry, BK kurang lebih sudah keluar 87.000 lot di harga Rp292.000. Dan juga yang akumulasi, ini kecil-kecil mungkin retail-retail saja. Yang paling disorotin sih, BK di sini sudah keluar ya. Sudah mencoba untuk keluar. Hari ini juga foreign net-nya sih merah ya. Seperti itu untuk perdagangan ELSA hari ini. Oke, kita kembali lagi ke technical. Jadi by technical sih dia juga sudah breakout dari garis EMA 90 ya. Jadi ini menandakan bahwa ada potensi pelemahan harga. Kita move. Di sini ada saham Pekas. Nah, untuk Pekas closing di harga Rp17.25 dengan persentase minus 2,27%. Setelah ada pemegian dividen tanggal 8 Juni untuk exchange-nya, sudah saya katakan kita bisa beli Pekas dengan catatan Rp16.10 hingga Rp16.40. Ini bisa dijadikan area beli dan memang pada tanggal 13 Juni, tepat keesokan harinya langsung naik ya. Pekas langsung naik, bisa kita take profit kurang lebih 14% yang mengikuti signal ya. Seperti itu. Namun terlihat ya untuk kondisi sekarang, Pekas juga sedang terlihat adanya potensi pelaman harga nih. Karena ada bad news tadi pagi, sudah dikeluarkan tentang anak usahanya ya. Terlihat juga dari kondisi stoklasik momentum, adanya dead crossing dari Pekas, sementara volume-nya juga masih aktif. Momentum masih mengarah turun. Menurut saya Pekas masih ada potensi untuk melanjutkan pelemah harga. Kalau memang dia bisa membuat rejection di garis MA34, garis oranya ini ya bagus. Garis oranya atau MA34-nya di harga Rp16.64 untuk posisi closing hari ini. Tapi kalau memang dia berhasil breakout dari MA34 atau garis oranya-nya, maka ada potensi untuk rejection nih. Untuk rejection di support kuatnya setelah ada beberapa kali return swing cukup besar di harga Rp16.10 hingga Rp16.40. Jadi ini merupakan support kuat. Maybe ada potensi Pekas turun ke sana karena sudah beberapa kali reject-reject terus di atas dan memang tidak berhasil untuk menembus resistance Rp18.15 atau Rp18.20 di sekitaran sana. Cek dulu nih, apakah asing masih tetap akumulasi di emittance yang satu ini? Terlihat ya bahwa meskipun beberapa hari ini merah, asing tetap optimis dan melakukan akumulasi. Akumulasnya cukup rutin ya, yang dilakukan oleh asing. Jadi Pekas ini masih diakumulasi oleh asing. Paling banyak transaksi hari ini ya di range Rp1.700. Rangenya bisa diperhatikan Rp1.700 hingga Rp1.735. Ini rangenya cukup besar ya di sana ya. Jadi rangenya cukup besar di sini, Rp1.700 hingga Rp1.735. Maybe bisa ada potensi bahwa retail-retail masih kesanggup di arah sana. Jadi untuk Pekas, cara foren, demikian, dan threadbook-nya, kita coba cek dulu dari broker summary untuk emittance yang satu ini. Untuk Pekas, siapa ini banyak akumulasi? Ini ada asing ya, ZP dan BK juga masih akumulasi, cukup besar, 24M, 21M, dengan average price Rp1.717 dan Rp1.715. Yang paling banyak distributor, AK dan YP ya, distributor terbesar untuk perdagangan hari ini di emittance. Yang satu ini ada AK dan YP. Kurang lebih 34M hari ini untuk AK, YP juga 14,8M. Oke, jadi untuk Pekas mungkin segitu dahulu, sudah saya bahas, kita move di sini ada saham MDKA. Untuk MDKA, perhatikan bahwa MDKA masih ada gap di harga Rp4.820 hingga Rp4.960. Jadi di sini masih ada gap, dan kalau memang dia naik, maka ada potensi untuk menutupi gap di sini. Tujuannya dia naik untuk menutupi gap. Dan untuk MDKA, ya terlihat bahwa dari kondisi stop lastik momentum di sini ada potensi terjadinya dead crossing. Kalau memang terjadi dead crossing, maka otomatis potensinya secara kondisi momentum kurang bagus. Untuk Pegas, kalau saya lihat belum adanya swing high valid, kapan terjadinya swing high valid? Menurut saya kalau memang terjadi swing high valid, ya tunggu saja ketika dia breakout Rp4.100, maka ini bisa dikatakan sebagai swing high valid, atau bahkan belum swing high, karena masih belum berhasil breakout resistant dari inside bar-nya. Ini bukan swing high valid, kalau saya bilang dia hanya breakout dari inside bar support-nya di Rp4.100. Jadi gini poin pentingnya di MDKA. Untuk kondisi sekarang masih bisa with NC, belum ada pertanda yang keras kalau memang MDKA berpotensi melemah. Karena kenapa? Harganya masih bisa pertanda di atas, sorry, di range inside bar-nya. Ini kan masih dalam kondisi inside bar. Ini kan masih dalam range inside bar-nya. Kalau memang MDKA sumbamannya berhasil breakout support di harga Rp4.100, maka di titik inilah MDKA berpotensi melanjutkan pelemahan harga. Seperti itu. Target pelemahan harganya diberapa? Kita bisa tarik menggunakan Fibonacci. Oh, ini ada support di harga Rp3.560, atau titik psikologis Rp3.500, Fibonacci Rp1.6. Itu juga bisa. Jadi beragam ya. Nanti tergantung dengan price action-nya masing-masing. Jadi kita masih pantau dahulu, baik teknikal, mungkin segitu dahulu informasi yang bisa saya berikan. Kita coba cek dulu dari foren untuk MDKA, apakah masih diakumulasi ini. Nah, terlihat juga foren sudah mulai distribusi besar-besaran ya. Sudah mulai bulan 4 akhir, itu sudah kelihatan adanya distribusi lumayan besar, dan cukup rutin yang dilakukan oleh foren. Apalagi menjelang tanggal 17 hingga 21 ini ada distribusi cukup besar dari foren. Transaksi hari ini paling banyak dilakukan di frekuensi 4410 hingga 4450. Itu frekuensi terbanyak di sana terjadi. Dan kita coba cek by broker summary untuk MDKA. Untuk MDKA paling banyak hari ini ditampung oleh PD. Jadi retail di sini punya barang 110.000 lot untuk perdagangan hari ini di MDKA. Dan BK dan AK ini juga masih akumulasi terlihatnya. 30,7 M, 24,7 M. Rata-ratanya 4.437, 4.444, 4.428. Dan yang paling top distributornya untuk perdagangan hari ini ada Rx, AZ, dan AI. Perhatikan di sini. Rx ekonomi 33 M, AZ 28 M sudah dikeluarkan hari ini, dan juga ada AI 14,8 M. Oke, jadi untuk MDKA sekurang lebih broker summary sudah dapat, forennya juga sudah dapat, buy technical juga sudah dapat. Kita move di sini, ada saham Antam, yang dimana ini juga menjadi perhatian kita, terutama Antam juga menjadi emittance favorite retail. Seperti itu, saya jelaskan. Bahwa Antam sebenarnya kan ada pembagian dividen XT tanggal 6 Juni. Sementara juga gap di atas di harga 2700 hingga 2740, ini gap harus ditutup. Cepat atau lambat seharusnya perlu untuk ditutup. Nah, perhatikan. Saya tarik Fibonacci dari tanggal 12 Mei ke 23 Mei. Sudah terciptanya Fibonacci dan beberapa garis pentingnya. Bahwa menunjukkan Antam hari ini closing di harga Rp19,70 dengan persentase minus 2,72%. Sudah beberapa hari ini memang Antam ditutup dengan posisi koreksi dan memang melemah. Fibonacci 1,6 pun yang dimana Fibonacci rasio ini sering terjadinya rejection di harga 2060 jika sudah menunjukkan ada rejection. Tanggal 21 Juni ada rejection setelah menyentuh supportnya. Supportnya sudah disentuh dan memang ada rejection plus 3,86% pada tanggal 21 Juni. Dan memang kondisi stok asik mementuhnya pun memang mengarah naik. Eh, tapi malah tanggal 22 Juni terlihat posisi Antam cukup melemah di harga 2020 dengan kondisi minus 6,05%. Nah, terlihat bahwa kalau memang kondisinya seperti ini, Antam berpotensi melemah. Karena kenapa? Support 2060 Fibonacci 1,6 sudah berhasil ditembus. Dan ini belum menciptakan swing low valid, jadi masih bergerak turun. Untuk Antam target penurunannya dimana? Kalau saya bilang, ini untuk Antam ya. Di kisaran Fibonacci 2,618 dan 2,24 di harga Rp1.680 hingga Rp1.820. Jadi ini target pelemahan Antam kurang lebih di harga sanaan. Karena kenapa? Pertama, harga Antam juga sudah berada di bawah garis M90, 34, dan 21. Dan juga, kalau kita lihat di sini, kepantulnya itu untuk Antam di rasio Fibonacci 0,5-0,3 ini dimana? Kalau memang kepantulnya di arah sana, ini mengindikasikan bahwa Antam masih dalam kondisi strong downtrend. Tapi jangan salah, Antam, kalau teman-teman perhatikan, pembagian dividennya itu lebih besar daripada pembagian dividen sebelumnya. Jumlah dividen yang dibagikan itu lebih besar. Kalau tidak salah, saya bacanya seperti itu. Nah, perhatikan ya. Ini tanggal 16 April 2021, brutonya itu Rp16,74. Tapi untuk tahun ini, brutonya Rp38,74. Jadi sudah naik kurang lebih dua kali lipatnya lebih. Dimana kalau memang dividennya yang dibagikan besar, maka otomatis perusahaannya juga sehat. Seperti itu. Kita coba cek untuk foren-nya, apakah masih diakumulasi. Foren juga terlihat sudah mulai distribusi, kecil-kecil sudah mulai distribusi, meskipun akumulasinya juga cukup besar, mulai dari bulan 4. Ini sudah mulai kelihatan, memasuki bulan 6 pertengahan, sudah kelihatan adanya distribusi dari pihak foren. Kita coba cek sekarang untuk kondisi broker summary-nya. Nah, Anda perhatikan di sini, AK masih akumulasi. Kurang lebih Rp1.977, rata-rata untuk pedagangan hari ini, dengan total value 11,7M. Paling banyak distribusi sih, ada CS dan KZ, top akumulator ada AK. Nah, perhatikan saja, CS, KZ, dan BP ini. CS, KZ, dan BP. Paling banyak distribusi barang hari ini. Oke, jadi pembahasan untuk Antam, mungkin segitu dahulu, kita move di sini ada saham INCO. Oke, perhatikan ya, untuk INCO yang awalnya kita kira, ini ada potensi terjadinya, pola descending triangle, tapi malah melemah hari ini minus 5% untuk INCO. Kita hapus dulu ya, untuk gambarnya. Kita coba analisa kembali. Di sini ada gap. Ada gap, sudah saya katakan di awal, di video kemarin, di harga Rp6.425 hingga Rp6.525, itu ada gap. Dan untuk pedagangan hari ini, karena memang melemah dan turun, gap ini sudah berhasil ditutup. Kita nggak tahu kalau memang besok baru Jumat, apakah INCO berpotensi untuk mengat atau nggak. Injelas kalau ada swing low valid, teman-teman baru bisa entry ya. Tapi mengingat bahwa hari ini terkoreksi, diiring dengan volume yang cukup tinggi, persentase kemungkinan untuk besok INCO bisa rebound itu kecil. Ya, karena volumenya juga cukup tinggi, dan memang terkoreksi. Serta dia berhasil menembus resisten pentingnya. Oke, ya kita lihat ya, kita tarik secara Fibonacci saja. Nah, perhatikan di sini, ada titik 1,618 di harga Rp5.650. Ini bisa menjadi titik penting untuk INCO, teman-teman catat, bahwa kalau memang INCO koreksi ke arah sana, maka ada kepentingan di sana, 1,618 rasio Fibonacci-nya. Jadi kalau memang INCO seumpamanya, harga klausinya masih di bawah harga Rp6.500, maka INCO berpotensi untuk melemah. Kita harus berbicara potensinya terlebih dahulu, supaya nggak kaget nanti. Jadi untuk INCO, kalau memang klausinya tetap di bawah Rp6.500, ya ini sudah berada di area berbahaya, karena masih ada potensi untuk bergerak melemah. Untuk INCO, kita coba cek dulu, apakah masih diakumulasi oleh asing. Nah, INCO juga terlihat sudah mulai adanya distribusi dari pertengahan bulan ini. Meskipun akumulasinya juga cukup banyak, ini masih dikategorikan akumulasi. Kita lihat untuk nanti bulan 7 awal, apakah masih diakumulasi oleh asing atau malah asing get out dari marketnya INCO ini. Kita coba lihat dari tradebook juga, volume yang terbesar, atau transaksi volume, di sini di harga Rp6.400, terbanyaknya di harga Rp6.400, dan juga di Rp6.300 ini juga huge sekali untuk value transaction-nya. Rp6.300 dan Rp6.400. Baik tradebook dan forend, sudah saya jelaskan, kita move di sini untuk broker summary-nya, saham INCO ini. Tadi yang saya lihat ini, ini INCO ya. Kita coba cek untuk INCO, yang paling banyak akumannya ada YU, sangat disoroti sekali. Rp161.000 lot. Rp161.000 lot dengan total average di harga Rp6.335, dan yang paling banyak distribusi, ada ZP, DX, dan EP. Jadi untuk INCO sudah bisa diketahui bahwa di sini YU masih akumulasi, masih nampung Rp102.000 hari ini, rata-rata Rp6.335. Jadi untuk INCO, mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham TINS. Untuk TINS, hari ini auto reject bahwa kurang lebih sama seperti Antam kejadiannya, bahkan lebih parah. Ini TINS kalau saya lihat, bahkan lebih parah dari Antam. Yang kita khawatirkan, bahwa ini ada potensi terjadinya M-pattern atau yang biasa orang-orang kira ini double top, seperti itu. Jadi ini sedikit berbahaya, karena juga sudah menembus neckline-nya. Neckline di harga Rp1.615 hingga Rp1.645 sudah ditembus dari Emitant TINS ini. Dan juga pada perdagangan hari ini, karena juga ditutup dengan posisi auto reject bahwa, volume juga menunjukkan tinggi. Volumenya itu tinggi, kemarin juga tinggi. Kemarin ARB, hari ini juga ARB. Ini juga mengkhawatirkan, terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki TINS, sedikit mengkhawatirkan. Karena kenapa? Support Rp1.495 atau Rp1.500 ini menjadi support kuat. Support kuat untuk TINS. Karena kalau memang ini di-break, maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga untuk TINS menuju neck support-nya di harga Rp1.415. Jadi untuk TINS ini, kalau kita lihat, bi-weekly chart, kita lihat dulu. Untuk posisi sekarang, bi-weekly chart itu sudah berada di EMA 90-nya. Kita nggak tahu bagaimana pergerakannya. Kalau memang dalam minggu ini TINS masih bisa bertahan di atas garis EMA 90, kita lihat kalau memang besok hari Jumat kurang lebih harganya masih bisa bertahan di atas Rp1.500, oke, kita masih boleh toleransi dan kita lihat bagaimana minggu depan posisi TINS ini. Tapi kalau memang TINS seumpamanya malah breakout dari EMA 90, hal ini yang menjadi mengkhawatirkan, terutama bagi kita yang memiliki emittance TINS ini. Kita coba cek dulu dari broker summary dan juga foren-nya. Untuk foren, kita mulai dari foren, TINS. Di sini juga foren masih melakukan akumulasi, kalau saya lihat. Foren juga masih melakukan akumulasi. Ini cukup rutin hampir setiap hari dan paling banyak transaksi untuk perdagangan hari ini itu by trade book. By trade book paling banyak di harga Rp1.510 dan juga ada di Rp1.515. Kita coba cek dulu dari broker summary untuk TINS perdagangan hari ini. Perhatikan di sini, ZP juga masih akumulasi kurang lebih rata-rata hari ini di Rp1.525 dengan jumlah value 12M. Dan juga yang paling banyak distribusi ada Rx jumlah akumulasinya, kurang lebih 91 ribu lot, total value 13,9M atau 14M dengan average Rp1.516. Jadi bisa diperhatikan ya, top akumulatornya ada ZP dan top distributornya ada Rx. Baik teknikal dan broker summary, juga foren juga sudah saya bahas, untuk TINS. Jadi untuk TINS mungkin segitu dahulu dan juga Antam. Jadi TINS dan Antam ini juga perlu kita perhatikan bersama. Kita move di sini ada saham Akra ya, terakhir yang akan kita bahas. Untuk Akra. Akra ini juga masih dalam kondisi uptrend dan terlihat juga. Nah, gini ya, kalau saya tarik secara Fibonacci, untuk Akra, simple saja, Akra ini masih dalam kondisi uptrend. Bahkan kalau memang mau dikatakan strong uptrend juga bisa. Nah, kapan waktunya kita beli? Kalau teman-teman mau beli, bisa tunggu saja ketika dia koreksi, karena kita bisa buy on weakness di rasio Fibonacci 0,618 hingga 0,5. Di harga berapa? Di harga, mungkin bisa di Rp885 hingga Rp945. Jadi range ini bisa kita jadikan acuan untuk beli atau entry position. Target taking profit ya nanti bisa diatur sendirilah. Bisa di harga Rp1.195 atau Rp1.200. Or maybe juga bisa hingga di Rp1.415. Harga ini saya tentukan dari Fibonacci rasio. Jadi untuk Akra, volume juga masih aktif, masih boleh di hold ya. Untuk Akra ini masih bagus-bagus saja. Kita coba cek untuk Akra, apakah masih diakumulasi oleh Foren? Terlihat Foren juga sudah mulai distribusi. Biasanya kalau memang distribusi seperti ini ya, kalau memang sudah mulai distribusi, biasanya harganya akan diangkat naik. Karena Foren itu kebanyakan ketika harganya turun, dia malah akumulasi. Dan kalau memang harganya naik, dia justru distribusi. Seperti itu. Jadi dimanfaatkan sendiri untuk Akra ya, karena Foren juga sudah mulai distribusi. Diatur sendiri untuk money management-nya, tetap dengan good money management. Kita coba cek dari broker summary sebelum kita akhiri. Di sini YAU juga masih memegang kendali, adanya akumulasi 21,7M di harga 1.071, dan top distributor tetap ada retail, ada PD kurang lebih 15,7M dengan average price 1.064. Jadi untuk Akra masih dalam kondisi uptrend. Kalau mau dibilang strong uptrend pun juga bisa ya, mengingat kondisi sekarang masih ditutup di atas harga 1.050. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya Arnie. Semoga saja bermanfaat. Dan yang belum bergabung di grup Telegram, bisa langsung klik link di kolom deskripsi. Yang mau bergabung di grup premium, juga bisa langsung kontak ke admin melalui grup Telegram. Numpung lagi ada discount. Saya Merjang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Bye.